God is good? All the time And all the time? God is good Wow, what a surprise for me this morning Yes I can see that all of you speak English I'm saying you're visual study First of all I would like to say thank you I can see that the students are very talented I can see that It's very talented for all of these children Okay Wow Who can play music are piano music There's guitar violin, saxophone and the music The music is great Okay First of all, I would like to say thank you I would like to say thank you I would like to say thank you to the principal Mr. Harmono who is again the principal for inviting me here Okay, it is my first privilege to be with you So this week we are going to learn What is the term that we are going to learn? Love Joy What is it? Peace Patience Kindness Kindness What is it? Goodness Faith Faith Gentleness And Self-Jew That will become Our water Our water Our water Our water For this week Now there are nine fruit of the spirit There are nine 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 That will be used for this week For this week We will read the English alphabet We will read the English alphabet Okay If we read the English alphabet We will read the English alphabet What? How is it? 5 2 2 2 2 5 5 Ketuaan, keperhatian, 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 dan penuh masa. Tiga itu. Ada yang kasih. Kemudian apa lagi? Suka cinta. Ada berapa itu anak-anak yang kaca? Coba hitung, ada berapa buahnya? Ada dua, tanya-tanya. Coba berapa itu semua? Satu, tanya-tanya. Ada berapa? Pemilang. Kita sekali-sekali. Nah sekarang saya mau nanya. Siapa yang punya pohon maka di rumahnya? Ada berapa? Siapa yang punya pohon poka? Oh ada banyak juga ya. Ada beberapa kaca nyangka. Di rumahnya ada pohon poka. Nah siapa yang punya pohon? Apa itu? Sisa. Tiba-tanya. Siapa yang punya momen-mengangkan tadi? Rambutan, dan saya yang punya momen-mengangkan ke rumah Kalau punya momen pembaya Kalau punya momen pembaya Kalau punya momen pembaya Nangis 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 Nah mungkin kita gak punya disini ya Ini pohon pit Pohon pit Beginilah tentunya Nah saya mau tanya Kalau di rumah yang semua tadi punya pohon Yang semua tadi punya pohon Yang semua tadi punya pohon di rumah Kalau Contohnya Tidak berbuah 5 tahun tidak berbuah 5 tahun tidak berbuah 6 tahun tidak berbuah 7 tahun tidak berbuah Apa yang dilakukan? Kekakak Kekakak sana berapa? Dipotok Kenapa? Karena tidak ada banyak Ya tidak ada penuhannya Jadi akan dipotok Kita kembali Kita kembali Tema kita Tema kita Satu minum ini adalah apa? Berbuah Berubah Dan Berdampak Wah Nah anak-anak dengar Kalau pohon di rumah tidak berbuah Apa yang akan dilakukan? Di Poto Sama juga dengan kita anak-anak Kita datang ke sekolah ini Kita Pak Belajar Tadi anak-anak TK Menghitung Nah kalau gak bisa beli Menghitung Berarti anak-anak tidak berubah Dia tidak berubah Dan berdampak Akhirnya dia tidak naik 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 Nah itu yang kita harus perhatikan ya Pohon-pohon ini Nah kalau kita lihat lagi Lihat ini pohon Apa yang terjadi? Apakah buahnya bisa-bisa? Atau nembel sama pohonnya? Apa? Nempel Nempel Kita lihat ya Ini Mangga dia nembel sama Pak Batangnya Apa yang ditongong? Pokak Pokaknya dia Pak Nempel sama Iya Ini semua Durian Yang punya pokok durian tadi Berbuat duriannya? Berbulan Berbulan Di sini berbulan ya Oke Ini tidak Nah kalau Lebih ada buahnya harus apa? Nempel sama Pokok Ini yang kita akan lihat Kalau tidak Nempel sama pokoknya Dia tidak akan ada Buah Segeras Nah di dalam kehidupan kita Kita akan melihat Kalau kita Bergantung Seperti pohon-pohon ini Boah-boahnya ada ini Dia gantung kan? Dia gantung sama pohonnya Pohonnya ini adalah apa? Yang akan memberikan buah Yang akan memberikan makanan Supaya dia bisa berbuah Kita juga Kita bisa berubah Kita bisa Berdampak Berbuah Dan berdampak Kalau kita bergantung Sama siapa kira-kira Nana? Yang kira-kira Pinter-pinter sekali Sama Tuhan Yesus Nah saya ingin kita melihat Kita lihat ya Kita akan tanah satu biji Biji ini Akan ditandu di dalam tanah Dan kita akan melihat Apakah biji ini Akan apa? Berubah Apa lagi? Berdua Dan berdampak Kita lihat tadi Kalau pokoknya tidak berdua Bimia tidak punya dampak yang positif Akan dipotong sama siapa? Papa dan Mamanya Mari kita lihat ini Apa ya? Biji yang kita tanah Tidak tahu Tidak tahu Biji yang memilih Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Atau harus saja sakit yang berubah di dalam tanah yang gelap itu. Ada tujuh pot, kita tangan bibit, masukkan ke dalam bentuk itu. Kita akan melihat biji saja yang menau. Terima kasih telah menonton. 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 Kita jadi cemburu Karena saya pak Kepengen juga sepatu baru tapi tidak punya Itu pertanyaan pak Cem Cemburu Apa lagi? Kita tidak boleh ya Memiliki sifat cemburu Apa lagi? Tidak Memegangkan diri Baca selanjutnya Tidak pak Sombong Apa lagi? Oke Keluarga kita sopan Dari mana? Kita harus sopan Mem tadi senang sekali ya Anak-anak diserti budi Pada saat ketemu dengan gurunya Mereka salam Kemudian berapa? Selamat pagi guru Selamat pagi pak guru Sampai disana Wah Sopan-sopan semua anak apa? Setiap budi Amin Apa lagi? Tidak mencari ya pak Keuntungan diri sendiri Mau ini ya pak Menangnya sendiri Kalau misalnya lagi main Dia maunya apa? Menang Dia tidak mau pikirkan temannya Apa lagi? Tidak pak Tidak kemarin Ini suka kemarin gak disini? Oh ada Tapi kita akan apa? Berubah ya Seperti kita tidak menjadi Pemarang Apa lagi? Apa? Apa? Kita? Menyimpan kesalahan Orang Melayu Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Jadi kita lihat disini Kasih Kita paca sama-sama Oke amin Itu adalah apa? Kasih kita Nah sekarang Saya akan melihat Mencengkerakan Sebuah ibu Seorang ibu Satu kali ibu ini dia selang ke rumahnya Nah dari perjalanannya di luar Dari jauh dia lihat Lihat ada apa nih? Ada berapa orang? Ada 3 orang Ada 3 orang duduk di depan rumahnya 3 orang yang berjengko Kemudian Oh kita ini fakutan Aduh Kenapa ya saya tidak kenal 3 orang itu Tetapi akhirnya Dia pikir Ah saya senyum sama mereka Jadi Ibu ini Dia tersenyum kepada 3 orang ini Dan apa? Respons dari 3 orang ini Mereka juga pak Tersenyum Ah akhirnya ibu ini tenang Dia pikir Oke lah Kemudian dia dekatin orang 3 ini Yang berjengko Kemudian dia bertanya Bapak-bapak Katanya Saya tidak mengenal kalian Dan pasti kalian juga tidak mengenal saya Tetapi saya lihat kalian Wah kalian ternyata Capek Ini sudah tua Ayo masuk ke dalam rumah saya Di dalam saya pasti ada sesuatu Untuk bisa mengganjal perutmu Ayo kita masuk ke dalam rumah Saya ada sesuatu Ada sedikit makanan Saya bisa share Saya bisa bagi dengan kalian Kemudian mereka saling melihat satu sama lain Terus dia tanya Ibu Apakah suamimu sudah pulang di rumah Kemudian ibu ini bilang Oh belum Suami saya Belum pulang Kemudian dia bilang gini Oh Kalau begitu Kami tunggu sajalah Kami tunggu saja di luar Sampai suami ibu datang Terus ibu ini bilang Oh iya Oke kalau gitu Kalau papa-papa tidak mau masuk Tunggu saja di luar Saya akan masuk Nah mulailah malam Pada saat malam Mereka mulai apa? Mau? Mau makan Bentar sekali Mau makan Masalah boleh mau makan Ibu ini dia bercerita Sama suaminya Eh tau gak pak Di luar itu ada tiga orang Saya ajak masuk Tapi mereka tak mau masuk Katanya pak Tunggu Suaminya pulang Oh kalau gitu Bapaknya bilang Ayo ajak mereka pak Masuk ke dalam rumah Jadi ibu ini keluar Dia keluar Kemudian dia bicara Sama bapak-bapak ini Ayo Mari masuk ke dalam rumah saya Kita bisa makan malam Sama-sama Karena pak Suami Saya sudah di dalam Kemudian mereka bilang begini Oh tidak Siapa yang mau diundang Kemudian bapak ini berdiri Dia bilang Kalau yang bos ini Namanya si kekayaan Namanya ini si Kesuksesan Dan saya Nama saya adalah Kasih Siapa ini namanya? Bapak saya Siapa? Kekayaan Di Kasih 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 Yang mana? Kami tidak bisa masuk semua Akhirnya Istrinya masuk lagi Dia bilang sama suaminya Oh kita mau yang mana ya? Katanya mereka Tidak mau masuk semua Yang mana yang mau diundang Akhirnya Suaminya bilang begini Oh kalau begitu Kenapa kita tidak Anak-anak-anak Siapa aja tadi? Terus istrinya bilang siapa? Kekayaan Kesuksesan Dan Kasih Nah suaminya bilang Oh kalau begitu Sini aja Kita pakai Masuk si kekayaan Supaya rumah kita Jadi mewah Kemudian istrinya bilang Kemudian istrinya bilang gini Oh janganlah pak Ini aja Si siapa? Ke Su Oh kesuksesan aja Supaya pekerjaan kita bisa pak Sukses dan mantap Hati juga ketika Misalnya dikaya Oh akhirnya mereka terdiam Eh si siapa? Si kecil Mimbrung Oh mama Papa Boleh gak saya bicara? Boleh katanya Bagaimana kalau kita undang Lagi si siapa? Si kasih sayang Supaya di rumah kita ini Kita saling apa? Mengasihi dan sayang Satu sama lain Oke lah kalau begitu Akhirnya ibu ini Keluar Dia keluar Dia bilang gini Bapak-bapak Siapa yang namanya Kasih Saya Saya Oke silahkan masuk ke rumah kami Karena kami mau makan malam dengan Anda Nah pada saat bapak ini berdiri Langsung si siapa? Bua orang ini langsung ikut berdiri juga Mau ikut masuk Si ibu itu dikut Si ibu itu bilang gini Loh Saya bingung Tapi waktu kalian bertiga saya mau undang masuk Tidak ada yang mau masuk Katanya harus pakai nama Sekarang Saya hanya undang kasih sayang Tetapi kenapa sih? Siapa? Kekayaan Dan Kesuksesan juga mau masuk Katanya Oh begini Kasih sayang itu Kata si kekayaan Saya ini buta Saya tidak bisa melihat Kemudian si siapa Kesuksesan juga bilang Saya itu tidak melihat Saya buta Tapi si kasih sayang ini Dia selalu bawa kami kemana Kemana pun dia pergi Dan dia yang menunjukkan jalan itu Jadi kami mau masuk Akhirnya penek cerita apa? Mereka semua masuk ke dalam Kasih Karena kalau kasih ini dibutuhkan oleh semua orang Anak-anak peka Pasti mereka juga Pak Saya menaruh bisa Yang sama siapa? Mamanya Kasih Kemudian dari anak kecil Sampai nenek-nenek semuanya Membutuhkan kasih itu Nah disini kita bisa lihat Apa? Coba kita baca ya Kasih Kasih apa ini? Kita baca sama-sama Kasih Ini adalah Perasaan yang dimiliki oleh setiap Hmm Kemudian apa? Perasaan ini Akan dihubung Apabila manusia tersebut Merasa memiliki Dan menyayangi Nah kalau kalian merasa memiliki Ini guru saya Ini apa? Milik saya Kalian akan apa? Merasa sayang Yang kakak beradik punya adik Oh ini adik saya Saya harus apa? Saya Itu kalau kalian merasa Memiliki Selanjutnya Pak Kasih juga Bisa diikatakan hubungan Keterkaitan antara manusia tersebut Dengan sesuatu atau seseorang Sama-sama Dan kasih itu bisa punya makna yang luas Bukan hanya antara manusia dengan manusia Tetapi bisa juga antara manusia dengan siapa? Tuhan Tuhan sangat mengasihi kita Dan dengan adanya rasa kasih tersebut Menghubungi kita semua Mempunyai tujuan Yang akan diperjuangkan Kalau kita tidak memiliki kasih Aduh rasanya tidak semangat untuk hidup Coba Teman anda sakit Di RSA Satu tulis datang Menjemur Anak yang sakit untuk jenisnya Sama-sama Semangat dan senang Ah saya diperhatikan oleh Teman-teman saya Nah ada seorang ibu janda Sekarang kita mau cari Kasih itu Kasih yang bagaimana sih Contohnya anda perhatikan nanti ya Ada tiga anaknya Nih anak yang paling tua Anak yang kedua Dan si Bongo Ada tiga anaknya Nanti anak-anak lihat Nanti kasih tau sama men Yang mana dari ketiga orang ini Yang memiliki kasih yang semangat Oke Nah ceritanya begini Ini ibu janda Satu hari Dia sedang menulis surat Sepertinya surat ini penting sekali Penting dia harus kirim Dia tulis-tulis surat itu Nah ketiga anak ini Melihat namanya imam Mama lagi simpun apa Nulis surat ini Mereka main di luar Mereka main di luar Terus mereka begini Ah pasti mama tidak akan apa Ganggu Sampai Mama tidak akan merasa terganggu Kalau kita berumain Sesungguh kita hari ini Nah anak-anak ini main Sekali-sekali mereka masuk Lihat mamanya emam Katanya Oh mamanya simpun Nulis terus Akhirnya di luar Mulai apa Pu Di jauh Anak-anak suka main di hujan Hujannya enggak Wah Ini senang Dia rasakan katanya Enak ya Main di hujan itu Hujannya datang Taruh di muka Oh rasanya Kau pasti senang itu Dalam kita ya Nah Biasanya sama-sama Di jauh Main di hujan Nanti sakit Nanti dingin Dan selamat jatuh Rupanya Si kakaknya bilang ini Si kakaknya Si Christina Eh Ayo kita main di hujan Oh mama kan lagi sibuk Oh iya Mereka main di hujan Ternyata Mamanya tidak perhatikan Karena mereka pak Mamanya lagi apa Sibuk Nulis Sibius banget mamanya Eh si Christina Ah minum terus Terus sama mama Supaya mama tidak marah Kemudian dia pergi Sama mamanya Mama katanya I love you Sendir mamanya Pergi lagi dia langsung main di Di luar Mamanya tak marah Datang yang si kedua lagi Si Andika Andika dia datang Mama Saya sayang mama Katanya Pergi aja gitu Kemudian si bontok Namanya si Adria Adria ini Dia langsung datang Sama mamanya Kemudian apa Dia peluk mamanya Mama lagi tak main Kemudian Mamanya bilang Mama lagi nulis Sama Kadria Katanya Oh Kemudian Dia peluk mamanya Kemudian dia cium Dia cium mamanya Kemudian dia pergi lagi Lari Main di luar Bermainlah mereka Di hujan itu Wah mamanya Asik Asik nulis Tidak diri Akhirnya selesailah surat itu Untuk selesai surat itu Mamanya panik Si siapa Si Christina Si Christina Tolong mama dong Bawain surat ini di pos Di kantor pos Jatuhkan di sana Tadi Christina Tidak ada di tahu Mama kan Terus si Christina Tidak ada di Hujan di luar Terus siapa Hujannya ma Katanya gitu Wah Karena mamanya dengar begitu Akhirnya apa Ya udahlah Mama Mama hujan teras Bagaimana saya mau jalan Akhirnya mamanya panik Siapa? Anika 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 tadi bilang Mama Saya sayang Sayang mama Anika Boleh bantu mama Mama Kemana ma Katanya Ini mau pos Surat ke Tantor pos Aduh mama Hujan Saya ke mama Pasan Pajak Wah Luar makanya ini ya pak Tidak Mau Akhirnya Si An Siapa namanya kecil Adrian datang Namanya 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 Langsung Dia bilang Mama Saya Mama Bantu mama Oh Bantu mama Kemudian Namanya Malah jawab Begini Adrian Kan Di luar Dari apa Hujan Hujan Apa Berat Hujan Deras Di luar Lagi Hujan Deras Nanti Kamu Basah Kemudian Apa Jawab Adrian Dia bilang Ini Mah Saya akan Pakai Jas Hujan Supaya Suratnya Tidak Pena Hujan Dan Basah Akhirnya Mamanya Berikan Apa Surat Itu Dan Kasih Juga Jas Hujan Oh Adrian Dia senang Dia langsung Jalan Pergi Dengan Sukacita Kirim Itu Ke Kantor Post Dia Bersemangat Dia tidak Ngomong Nah Dari Kisah Tadi Dari Cerita Tadi Ada Dia bilang I love you Mama Saya Sayang Mama Yang Satu Dia datang Peluk Dan Tanpa Disuruh Dia pergi Yang Mana Yang Asih Sebenarnya Sama Mamanya Tidak 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 Ngomel Dia Memenurut Jadi Anak-anak Kita tidak hanya bilang Saya sayang kamu Bu Guru I love you Bu Guru Taunya Pak Tetap Panger Di Pola Ini boleh tekan Saya Sayang Mama Saya Sayang Bu Guru Saya Sayang Bu Guru Apa 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 Yang Di Pakat Nah Dari Dari Napa Kedatang Kasih Itu Kenapa Adria Memiliki Kasih Itu Dari Dari Napa Datangnya Pintar Sekali Dari Surga Tanya Bapak Kita Yang Ada Di Surga Memberikan Apa Kasih Itu Kepada Kita Kita Lihat Kasih Yang Sebenarnya Adalah Kasih Tanpa Syarat Artinya Tanpa Syarat Tidak Nomel Nomel Dia Apa Dia Akan Turuti Saja Apa Itu Dan Juga Ada Tiga Yang Paling Perti Kita Dikasih Itu Ada Tiga Yang Anak Anak Harus Perhatikan Apa Itu Kasih Kasih Apa Menuntut Menuntut Adanya Apa Pemorbanan Kedua Apa Kasih Menuntut Adanya Ke Ketiga Ketulusan Ketulusan Apakah Ketiga Yang itu Dimiliki Sama Adrian Dia Mau Berkorban Walaupun Apa Hujan Derat Karena Dia Setia Dia Sayang Sama Siapa Mamanya Dan Apakah Dia Momel Momel Yang Melakukannya Dengan Apa Ketulusan Saya Ingin Membagi Sebuah Cerita Yang Berjudul Apa Itu Bisa Dibaca Apa Itu Bridge Master Apa Atas Siapa Pengatur Rel Oke Pengatur Rel Jembatan Kereta Api Ini Ada Nanti Mom Itu Gimana Itu Oke Ada Seorang Ayah Dia Pekerjaannya Ini dia Membeli Seorang Anak Dia Sayang Anaknya Papanya Pekerja Ini Ini Adalah Jembatan Nah Ini Kejadiannya Di Eropa Dan Ini Adalah Cerita Nyata Yang Kita Bisa Petit Kita Bisa Lihat Kalian Lihat Ini Ada Jembatan Tapi Jembatannya Terbuka Begini Karena Ada Apa Apa Ini Kapal Akan Lewat Disini Nah Kalau Kapal Lewat Disini Jembatannya Harus Diangkat Kalau Kereta Api Akan Lewat Berarti Jembatannya Harus Siapa Diturunkan Nah Itu Adalah Pekerjaan Dari Papanya Anak Ini Nah Tante Akan Ceritakan Buna Dalam Bahasa Indonesia Sebelum Kita Melihat Videonya Yang Terjadi Jadi Pria Ada Seorang Bapak Dia Bumyak Anak Hanya Satu Anaknya Dia Sanya Sekali Malanya Sudah Meninggal Dan Mana Pernah Pergi Anak Ini Selalu Dibawa Dan Papanya Pekerjaannya Apa Tadi Pengadu Apa Rel Jembatan Kereta Api Nah Satu Kalian Api Selagi Main Kemudian Dia Aduk Kereta Api Kenapa Akan Datang Saya Harus Menolong Kalau Ini Masih Begini Kira Kira Kereta Api Bisa Lewat Tidak Tidak Jadi Anak Itu Mengap Ini Asiatif Di Atos Apa Turun Kan Jembatan Ini Mari Kita Lihat Ya Nah Inilah Ayah Itu Dia Memiliki Seorang Anak Anak Tembaknya Yang Biasa Saya Tembak Anak Ini Selalu Tidak Apapanya Dan Kadang Anak Itu Pergi Bermain Di Tidak Antai Pat Tidak A Dik Tidak 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 Seorang Tidak 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 Dia sangat senang melihat kereta api melewat dan juga dia melihat koran-koran yang naik di dalam kereta api itu. Ada ibu di dalamnya, ada juga seorang pencandu, berbagai macam koran yang tak akan naik di kereta api. Ada sekeluarga yang menaik di kereta itu, menetapkan dengannya, ada pilihan yang terpisah dengan pengangannya, mereka akan semua menaik di dalamnya satu. Ada orang-orang yang kesedian, berdua, ini orang yang kesedian juga di dalam kereta api itu. Ada orang yang pemarah, naik di dalam kereta api itu. Ada orang yang suka menghentikan dirinya, yang naik di dalam kereta api itu. Ada orang-orang yang suka menghentikan dirinya, ada orang yang sedih, yang naik di dalam kereta api. Dan ada juga pencandu. Dia mengulangi menghidup Sampai naik di kereta api Kau ini wanita dia Dia ingin mengakhiri hidupnya Kereta pun berjalan Oh, rupanya ada kapal akan lewat Jadi bapaknya mengangkap Jembatan itu naik Kau ini angkat supaya naik Supaya kapal bisa lewat Di bawah jembatan itu Ayahnya melihat Tapi anak yang lagi bernaik di sana Dia melihat jauh ke depan Kapal akan segera melawat Tapi anak itu melihat Ada tiga kereta api Karena dia di atas tubuh Dia bisa melihatnya dari sana Ada juga kereta api Yang akan datang Ayo Ayo Ayo, ayo ada kereta yang sebutan di daftar ya Ayo menanyi Ayo kereta selalu datang Cepatlah turunkan Itu apa Cepatannya Orang-orang yang di dalam kereta itu Tidak mengetahui akan adanya bahaya Yang akan menunggu mereka di seberang sana Dan cari di tempat Dan cari di tempat Tentang mau menjalankan maupun diri Yang lain Hanya senang-senang di atas kereta itu Ayanya menunggu mereka di atas kereta itu Dia melihat jauh ke depan Ini akan membuat keputusan Pilihan yang sangat sulit untuk bapak itu Apakah membiarkan orang-orang Ribuan-orang yang di kereta itu mati Atau Akankah dia turunkan tuas itu Tidak tiba-tiba dia menurunkannya Akankah dia tarik tuas itu Oleh tarik itu Anaknya ada di bawah Dan akan membiarkan anaknya Renuh dengan jembatan itu Pilihan yang sangat sulit Untuk soalan kaya Itu lagi yang dilakukan Tidak tiba-tiba Dan akan membuat tempat Biasanya Angyica Sub indo by broth3rmax Angyica Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton